Pemirsa diduga supir mengantuk dan hilang kendali, satu unit mobil minibus menabrak pengendara sepeda motor dari arah yang berlawanan di depan Mapolsek, kota 11 Tarusan, pesisir selatan Sumatera Barat. Dua orang pengendara motor mengalami patah tulang dan dirawat di rumah sakit painan, sementara pengendara minibus diamankan polisi. Detik-detik peristiwa naas tersebut terjadi berhasil terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV di salah satu rumah warga ini tampak sebuah mobil minibus jenis Wuling dengan nomor polisi BA1610GX melaju dengan kecepatan tinggi dari arah painan menuju kota Padang. Mobil yang tampak hilang kendali tersebut mengarah ke jalur kanan dan menabrak pengendara motor yang datang dari arah berlawanan di daerah Tarusan depan Mapolsek, kota 11 Tarusan, pesisir selatan. Satu orang pengendara motor bersama satu orang yang berboncengan terpelanting hingga 300 meter dan masuk ke dalam pekarangan Mapolsek. Sementara minibus tersebut berhenti setelah menabrak dinding pagar Mapolsek 11 Tarusan, dua orang korban dari pihak pengendara motor dilarikan ke rumah sakit painan karena mengalami patah tulang, sementara sopir minibus diamankan di Mapolsek kota 11 Tarusan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. sepeda motor Honda Beat melaju dari arah Padang menuju painan tiba-tiba dari arah berlawanan melaju mobil minibus uling yang memasuki badan jalan sebelah kanan yaitu badan jalan yang akan dilalui oleh sepeda motor Honda Beat. Pada saat itu sepeda motor Honda Beat mengetahui mobil memasuki badan jalannya, sepeda motor menghindar ke sebelah kiri, namun mobil tetap mengarah ke kanan dan kemudian menabrak sepeda motor tersebut hingga kemudian pengendaranya terlempar dari sepeda motor sementara mobil tetap melaju dan baru berhenti setelah menghantam pagar Polsek kota 11 Tarusan. Untuk saat ini perkara tersebut sudah ditangani oleh unit lakal lantas pores pesisir selatan. Si korban saat ini sudah kita evakuasi ke Puskesmas, kota Sulawas Tarusan dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit MZN Painan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dari pesisir selatan Sumatera Barat, Budi Sunandar Ainews melaporkan.